Intro Oke welcome back saudaraku di channel SUBLC Semoga saudaraku sehat dan berbahagia semakin sukses Nah pada kesempatan kali ini aku mau bercerita tentang Perjalanan join kapal pesiar Freedom of the Seas Join kapal pesiar Freedom of the Seas merupakan bagian dari kontrak pertamaku Pasalnya belum habis masa kontrak pertama di Voyager of the Seas Aku transfer ke Freedom of the Seas yang berhompot di Canaveral, Florida, Amerika Serikat Bertolak dari Shanghai, China, aku terbang menuju Orlando, USA Untuk join Freedom of the Seas pada tanggal 7 April 2013 Sebelum join sempat menginap di Hotel Holiday Inn Orlando Airport selama 2 hari Beda tempat beda pula orang-orang yang kujumpai Kalau semasa di Voyager of the Seas lebih banyak bertemu dengan orang-orang kru member seperti dari China, Philippines Nah kalau di Freedom of the Seas lebih dominan bertemu orang-orang kru member seperti dari Jamaica, Honduras, Ukraine, Haiti, Brazil, Peru, dan Colombia Nah perjalanan dari Shanghai, China menuju Orlando, Florida merupakan pengalaman pertama Perjalanan yang cukup menguras tenaga pikiran naik turun pesawat Syukur ada teman ngopi selama perjalanan jadi tidak merasa sendirian Freedom of the Seas merupakan kapal pesiar terbesar di dunia yang berlayar perdana tanggal 4 Juni 2006 Dengan kapasitas 3.782 penumpang, 4.515 maksimum akupansi Dan dengan 1.360 kru member Ini merupakan kapal dengan ukuran yang lebih besar dari join sebelumnya Voyager of the Seas Namun demikian kedua kapal ini memiliki layout yang hampir mirip Sehingga aku tidak terlalu kesulitan untuk beradaptasi lagi Bersama Freedom of the Seas aku dapat jalan-jalan ke sejumlah tempat Seperti Meksiko, San Martin, Polmut, Jamaica, San Thomas, San Juan, Puerto Rico Nah berkat semangat dan karunia ide sang yang widiwasa Syukurlah aku bisa menyelesaikan kontrak perdana ku Dan pada tanggal 10 Januari 2014 Waktunya sign off kapal untuk vacation Perasaan senang, rindu, kangen bercampur Ingin rasanya segera tiba di kampung halaman Melihat keluarga tercinta dan kampung halaman Perjalanan pulang dari Orlando International MCO menuju Carlote Selanjutnya diteruskan menuju Washington Dari Washington ke Doha Dan terakhir sampailah di Denpasar Bali Alunan tabu gambelan khas Bali menjambut setiap kedatangan penumpang di airport Ngurah Rai Denpasar Bali Nah demikianlah perjalananku Baru pertama join kapal Freedom of the Seas Bila suka dengan video ini Jangan lupa klik like serta subscribe-nya Serta bunyikanlah lonceng notifikasinya Agar tidak terlewatkan video terupdate terbaruku Terima kasih telah menonton!